Kalau kita memaksakan suatu topik, kesannya kita terpaksa untuk menjalankan tersebut. Jadi kita tuh nggak enjoy untuk menjalankannya. Salah satu yang menjadi standar ya Bu ya, untuk masuk dalam dunia pekerjaan. Kenapa? Biasanya ada jurusan-jurusan ataupun posisi-posisi yang ditawarkan perusahaan itu memang harus spesifik. Oke, baik. Spesifik. Seperti background gitu. Iya, betul Pak. Tantangan bekerja yang pertama adalah kita akan ditest ataupun kita akan diuji, Bu, terkait dengan kompetensi kita. Kemudian juga interview. Juga yang ketiga adalah dari diri pribadi ini siap untuk menghadapi dunia pekerjaan dengan selalu siap jika diberikan tantangan oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, selamat bergabung di sesi podcast edisi Bimbingan dan Konseling The Series dengan tema College Life vs Career Life. Komisi Bimbingan Konseling Sekolah Vokasi merupakan komisi bimbingan dengan pelayanan terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dengan pelayanan yaitu berupa konsultasi akademik maupun non-akademik. Nah, pada sesi podcast kali ini kami akan menggabungkan antara alumni dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan bersama dengan kami, konselor dari Sekolah Vokasi IPB. Saya, Yvonne Wulandari Budiharto, Sekretaris Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan sekaligus konselor Sekolah Vokasi IPB yang hari ini tidak sendiri akan didampingi dengan konselor dari Sekolah Vokasi IPB. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi. Oke, baik. Boleh Pak Jaya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih. Selamat pagi Sobat Vokasi. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Surya Kusmabijaya. Biasa dipanggil Jaya. Saya konselor dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Oke, baik Pak Jaya. Pada sesi podcast kita kali ini, kita tidak sendiri. Betul. Kita bersama dengan alumni dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan yang jauh-jauh sudah kita datangkan ya Pak Jaya untuk sharing bersama dengan kita pada pagi hari ini. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan sambut. Ini dia alumni dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Halo Kak Randy. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, Kak Randy gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saat ini baik sekali Ibu ya. Bapak sangat baik sekali. Walaupun kondisi lagi pandemi seperti ini Ibu ya. Kita tetap harus menjaga kesehatan kita selama pandemi ini berlangsung. Oke, baik. Sebelumnya nih Kak Randy, kita perkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah, Kak Randy ini adalah alumni dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Beliau angkatan 51 ya? 51, betul. Oke, baik. Boleh mungkin Kak Randy memperkenalkan diri? Baik. Selamat pagi teman-teman dari Sobat Vokasi. Perkenalkan, nama saya Randy Kasogi. Saya merupakan alumni dari Teknik dan Manajemen Lingkungan, Angkatan 51, Sekolah Vokasi IPB. Saatnya saya bekerja di salah satu perusahaan jasa konstruksi untuk jalan tol dan jembatan di PT Bukaka Teknik Utama sebagai HSE Koordinator di unit usaha Steel Bridge tersebut. Oke, baik. Luar biasa ya Pak Jaya. Nah, Kak Randy, kesibukannya kalau boleh tahu sekarang apa nih Kak? Saat ini kesibukannya mungkin di pandemi ini nggak tetap kemungkinan ya Bu ya? Mungkin kalau teman-teman di kantor banyak yang WFH, kemudian juga rolling. Alhamdulillah di konstruksi nggak ada ya Bu ya? Tetap bekerja pada umumnya, tetap ke lapangan, kemudian tetap bekerja kita meeting walaupun dengan Zoom ya Bu ya? Tapi berapa mungkin kita mulai batasi terkait dengan kunjungan luar kota, kemudian juga hal-hal, pokoknya dari luar-luar non-Jawa ya Bu ya? Dari kita Jawa mungkin udah mulai batasi untuk masalah dinas luar Bu. Mungkin sih seperti itu saat ini Bu. Oke, baik. Kak Randy, kalau boleh tahu berarti Kak Randy ini sudah lulus dari tahun berapa ya Kak ya? Lulus berarti di tahun 2017 ya Bu ya? Iya, 2017. Sudah cukup lama Bu ya? Berarti sudah punya agak tingkat ya ini ya? Lulus, betul, betul, betul. Iya, betul. Berarti lulus tahun 2017, kemudian sekarang sudah 2021 dan... Tiga tahun ya? Iya, tiga tahun ya Pak Jaya. Dan berarti sekarang sudah angkatan 57. Nah, sesuai dengan tema podcast kita, pada kali ini Kak Randy bahwa kita sharing bersama dengan Aluni yang nantinya kita bertujuan untuk memotivasi begitu ya, motivasi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi sekolah kompiasi. Betul, agar semangat terus. Agar semangat dalam melaksanakan pembelajaran begitu baik dari segi akademik maupun dari segi non-akademik gitu Kak Randy. Baik Bu, baik Pak. Iya, jadi sudah punya tiga adik tingkat nih Kak Randy yang saat ini aktif. Jadi ada angkatan 57, angkatan 56 ya Pak Jaya, dan juga angkatan 55 yang saat ini... Sedang PKL. Betul sekali, yang saat ini sedang PKL. Betul, betul. Dan pada saat sesi podcast ini akan kita laksanakan, mereka antusias sekali untuk... Apa namanya, memberikan... Memberikan masukan. Betul, memberikan masukan. Banyak pertanyaan buat kami. Ya betul, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita untuk ditanyakan kepada Kak Randy. Ya harapan saya juga sih Bu, ada saya di sini. Semoga teman-teman semua yang punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknik manajemen lingkungan, kemudian juga di dunia kerja, harapan saya sih ada manfaat ya Bu ya untuk adanya podcast pada pagi hari ini seperti itu. Oke, baik. Baik, kita langsung saja ya Pak Jaya mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari mahasiswa dan mahasiswi dari program studi teknik dan manajemen lingkungan. Yang pertama nih Kak Randy, dulu pada saat Kak Randy masuk ke program studi teknik dan manajemen lingkungan, apa alasan Kak Randy memilih program studi ini? Teknik manajemen lingkungan ya Bu ya, mungkin waktu saya masih SMA Bu ya. Ada teknik, ada manajemen, ada lingkungan. Pas saya lihat kayaknya salah satu program studi yang saya bilang spesial Bu ya. Kenapa saya bilang spesial? Soalnya ada dua khusus bidang nih Bu, ada teknik dan manajemen Bu ya. Kemudian juga lingkungan, awalnya penasaran nih Bu, apa sih yang mau dikerja teknik lingkungan ke depannya gitu. Ternyata mungkin konsul dengan orang tua, orang tua juga memang satu jurusan, atau nggak pernah bekerja dalam bidang hal tersebut, mungkin lebih di bagian enviro-nya Bu ya. Kemudian disarankan untuk ambil itu aja. Karena mungkin ke depannya jurusan tersebut akan menjadi suatu jurusan yang favorit Bu. Favorit, kemudian juga mampu bersaing di pangsa pasar dunia pekerjaan. Mungkin sih untuk saya waktu pemilihan teknik manajemen lingkungan itu saatnya seperti itu Bu. Oke, baik. Orang tua sangat luar biasa di sini. Ada saat lagi galau-galaunya, saya mau ambil apa gitu. Nah, tanya ke orang tua dan orang tua pun juga setuju. Alhamdulillah, sekarang jadi pendi yang seperti ini. Alhamdulillah. Oke, baik. Lanjut nih Kak, pertanyaan yang selanjutnya. Pada saat dulu, Kak Rendy sebagai mahasiswa di sekolah vokasi di program studi teknik dan manajemen lingkungan, apakah Kak Rendy pernah masuk ke organisasi? Organisasi ya Bu ya? Iya. Organisasi, alhamdulillah saya waktu kuliah, nggak kupu-kupu Bu ya? Kuliah pulang-kuliah pulang, nggak Bu ya? Alhamdulillah saya dulu pernah menjabat sebagai satu ketua umum Bu ya. Di mungkin sekarang namanya himpunan mahasiswa vokasi likista. Betul. Saya menjabat juga di intern himalika Bu ya, himpunan mahasiswa lingkungan. Sebagai kepala departemen, kalau di likista saya ngejabat sebagai ketua umum di periode 2015-2016. Organisasi lain-lainnya sih paling join di beberapa acara-acaranya BEM ya Bu ya. Terus kemudian juga hal lain lah Bu, mungkin yang kegiatan dengan vokasi, saya banyak ikut join, ikut partisipasi terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut Bu. Oke, baik. Luar biasa ya Pak Jayak. Luar biasa sekali nih. Lu, bagaimana cara membagi waktunya itu? Membagi waktu ya Pak? Membagi waktu saya tahu ya Pak ya, semua jurusan sepertinya di vokasi tugasnya nggak ada yang mudah ya Bu ya? Iya. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang sedikit. Betul. Tapi itu rasanya tanggung jawab kita Bu ya, tanggung jawab kita terus kita kayak mau belajar ya Bu ya, mau belajar, mau tahu, karena menurut saya nih untuk organisasi itu merupakan soft skill yang nggak bisa kita dapetin di luar sana Bu. Atau nggak di dunia perkampusan secara umum gitu Bu ya, itu agak sulit untuk didapatkan. Tapi kalau kita join organisasi, menurut saya sih itu merupakan hal yang baik ya buat kita buat untuk kedepannya, kita belajar tanggung jawab, belajar disiplin, kemudian belajar memecahkan masalah, jadi pemimpin. Dan juga banyak hal lain Bu yang kita bisa dapat pelajarin saat kita ikut organisasi. Oke, baik. Berarti banyak hal positif ya Pak, yang didapatkan ketika ilmu koordinasi itu. Nah, betul sekali ini. Yang memang tidak ada di, yang tidak diajarkan di kampus itu. Bagaimana cara sosialisasi mungkin ya. Iya, betul Pak. Karena kan kalau organisasi temannya jadi banyak ya. Iya, betul Pak. Jadi nggak hanya, mungkin bisa lintas prodi seperti itu. Betul, betul. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari cerita atau sharing dari Kak Randy ini ya Pak Jayak ya, terkait dengan beliau yang mengikuti organisasi, tadi kalau tidak salah menjadi ketua umum ya. Ketua umum, betul Bu. Di Himpunan Mahasiswa Vokasi, Likista. Kalau boleh tahu nih, Likista itu apa ya Kak Randy? Likista itu merupakan suatu, paling organisasi Bu ya. Kita ada di tiga program studi yang bergabung di sana. Ada teknik manajemen lingkungan, ada ekowisata, ada analisis kimia, di mana memang kita bergerak banyak dalam bidang lingkungan, terus kemudian hal-hal yang berbau dengan masyarakat, dan juga banyak hal terkait dengan peningkatan untuk, seperti kunjungan industri Bu ya, untuk kompetensi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekolah vokasi IPB. Seperti itu Bu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Berarti pada saat itu Kak Randy ini sudah memegang peran penting ya Pak Jayak ya. Betul, jadi orang nomor satu berat ya. Iya, betul, jadi orang nomor satu berat ya. Iya, betul, jadi orang nomor satu berat ya. Iya, amin. Kami melah-mudahan. Tidaknya pernah mencicipi. Iya, betul, betul, betul. Sudah-mudahan nanti ke depannya juga di pekerjanya menjadi orang nomor satu berat ya. Amin. Oke, baik kita lanjut ya. Iya, boleh ya Bu. Kami ini dengan pertanyaan-pertanyaan dari adik-adiknya. Ini mungkin yang pertama nih ya Kak Randy, yang ingin kami bacakan ya. Bagaimana kah, oh tadi sudah ya, bagaimana kah dulu mematapkan pilihan untuk berkuliah di sekolah vokasi IPB dan mengambil jurusan teknik dan manajemen lingkungan. Tadi sudah ya disampaikan ya. Betul, ya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit pertanyaannya, ketika sudah masuk ke jurusan atau ke program studi teknik dan manajemen lingkungan. Betul, ya. Menurut Kak Randy, bagaimana kah proses perkuliahannya, baik itu dalam pembelajaran di kelas, kemudian praktikum yang dilaksanakan, itu seperti apa? Dan apakah itu memberikan manfaat yang besar ketika saat ini Kak Randy sudah bekerja? Kuliah di sekolah vokasi IPB, Bu, ya. Khususnya untuk teknik manajemen lingkungan, saya bilang top banget sih, Bu. Itu keren banget sih. Menurut saya, saya banyak ketemu hal-hal baru nih, Bu, di dunia. Ya, mungkin sama saya hidup lah, Bu, ya. Iya. Saya kuliah di IPB, kemudian teknik manajemen lingkungan yang saya tadi nggak tahu, terus dia tahu, nggak pernah ngeliat, tapi dia dilihat, gitu, Bu. Iya. Misalnya kita kayak belajar jarak tanam, kemudian juga kita main ke hutan-hutan, kita anas vegetasi, kemudian juga sempat main. Pokoknya banyak ke alam-alam, banyak ke industri, banyak ke hal-hal lain yang mungkin saya bilang, oh ini seperti ini, oh seperti ini. Menurut saya sih banyak pengalaman baru, Bu, ya, untuk kita sebagai mahasiswa dan manajemen lingkungan. Kemudian kalau untuk kedepannya pas saat kita bekerja, Bu, ya, bekerja kemudian dari ex-alumni lingkungan nih, pada umumnya biasanya mereka tanggung jawab, ya, Bu, ya. Tanggung jawab, karena kita punya banyak laporan, ya, Bu, ya, laporan banyak, deadline juga tugas banyak, otomatis disitu kita dituntut, Bu, ada namanya target waktu, kita maintenance waktu. Nah, itu dia, ya. Kita disiplin, kemudian kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban nggak cuma laporan, Bu, ya, ada tugas-tugas yang lain, jadi otomatis kita harus benar-benar nih, Bu, namanya membagi waktu antara satu kuliah yang satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu sih, Bu. Jadi mungkin menurut saya, teman-teman yang lulusan di lingkungan ini, Bu, ya, saya sangat rasa sih sangat siap, ya, Bu, ya, untuk bekerja di lapangan, untuk bekerja di manapun, mereka ditaruh, karena mereka terbiasa terkait dengan namanya maintenance waktu, Bu. Maintenance waktu yang juga punya tanggung jawab terkait dengan setiap laporan, setiap proyek, setiap kewajiban yang harus mereka lakukan, itu mereka akan lakukan seperti, harusnya seperti itu, gitu. Oke, baik, berarti, Alhamdulillah ya, apa yang dilakukan pada saat perkuliahan dan praktikum, itu dapat memberikan manfaat ketika... Manfaatnya luar biasa sekali, ya. Iya, ketika sudah bekerja, ya. Banyak tugas, banyak laporan, gitu, ya. Kita nggak heran, Pak, jadi, Pak, kalau kita jam hari diminta atasan, seminggu depan kumpulin, gitu, kita udah biasa, satu malam pun kita bisa ngerjain yang biasa, Bu. Ya, semangat, kamu sudah terbiasa dengan rakyat laporan yang dilakukan pada saat perkuliahan dan praktikum, ya, Kak Randy. Oke, baik, mungkin dari Pak Jaya, mau memberikan pertanyaan kepada Kak Randy, emang nggak? Silahkan. Terima kasih. Mungkin, apa namanya, saya sebagai konselor ya, dan kemudian mungkin orang luar, seperti itu, mungkin bisa dijelaskan, kalau yang sekarang itu, Kak Randy ini kan di bagian HSE, ya. Betul. Itu bagian apa sih, Kak Randy? HSE, Health Safety Environment, Pak, ya. Kita bekerja di departemen yang memang dibilang satu organisir, tapi unik, Pak, posisinya. Karena biasanya kita jarang ada ataupun di bawah dari departemen produksi. Biasanya kita itu ada di leher-leher dari top management, Pak. Jadi biasanya kita merupakan advisor untuk menentukan arah kebijakan-kebijakan terkait dengan K3 dan juga lingkungan. Nah, kondisi kita saat ini di perusahaan saya yang tempat saya sekarang ini, Pak, jadi saya merupakan advisor untuk penentuan arah kebijakan dari perusahaan, Pak. Misalnya menentukan terkait dengan sistem manajemen, kemudian juga dinamis sebuah K3L ini sangat dinamis sekali. Kita bisa menginformasikan terkait dengan update-update terbaru, Pak, terkait dengan kondisi K3 secara Indonesia maupun secara internasional, Pak. Baik itu secara peraturannya, kemudian sistem manajemennya, dasar-dasarnya, dan lain-lain. Jadi mungkin kalau untuk saat ini, HS itu tersebut memang spesial, Bu, ya. Spesial ini adalah dia harus menggabungkan, mungkin kalau dulu ada cashmash, ya, Bu, ya. Sekarang teman-teman lingkungan ini sangat mendominasi, Pak. Karena mungkin perusahaan akan lebih melirik, saya butuh anak lingkungan, kenapa? Dia bisa K3, bisa juga kesehatan, dia bisa lingkungan. Jadi paket lengkap, Pak. Masya Allah, luar biasa sekali ini ya. Sebutannya triple kombo, gitu ya. Triple kombo dapat semua nih, Pak, ya, dari alumni teknik dan manajemen lingkungan. Saya ingat juga ya bahwa di kurikulum kita itu mendapatkan mata kuliah SMK3 di semester berapa, ya, Kak Rendy? SMK3 dan OSAS, kalau saya nggak salah, semester 5, Bu, ya. Oh, iya, semester 5, ya, Kak Rendy. Dimana berarti apa yang kita pelajari selama, atau Kak Rendy pelajari selama perkuliahan di sekolah vokasi, khususnya di program studi teknik dan manajemen lingkungan, itu memang teraplikasi, begitu ya, di lapangan atau ketika Kak Rendy bekerja, ya? Sangat teraplikasi, Bu, ya. Saya masuk di beberapa perusahaan, kemudian saya interview, kemudian ini merupakan dasar ya, Bu, buat kita, Bu, ya, sebagai fresh graduate yang baru lulus, kemudian berhubungan dengan HSE ataupun mungkin lingkungan yang lainnya, Bu, ya. Ini saya bilang sih sangat baik sekali, Bu, ya. Jadi kita tahu ketika ditanya, oh, seperti ini, kemudian sistem manajemen itu seperti ini, kemudian juga dasar-dasar K3 itu seperti ini, gitu. Jadi mungkin adanya mata kuliah tersebut sangat membantu, Bu. Membantu pada saat kita lulus, jadi kita tuh nggak bener-bener yang, oh, lingkungan jadi HSE, tapi kita nggak punya background, nih, gitu. Ternyata ada pembekalan dari teknik manajemen lingkungan, ada SMK3, ada OSAS, bahkan tambah lagi ada audit, ya, Bu, ya. Ada audit lingkungan, ada tentang ISO. Amdal juga, ya, kan? Amdal juga. Jadi itu, saya bilang paket lengkap, loh, Bu, karena HSE itu ngerjain itu semua, gitu. Oh, gitu. Jadi ada yang masalah limbah cair juga, Bu. Ada limbah juga. Limbah cair, laporan limbah B3, pengencemaran udara, dan lain-lain itu semua ada di HSE sebenarnya, scoop-nya. Jadi sih saya bilang sangat mumpuni, Bu, ya, untuk ketika keluar, wah, pasti pembakalan udah banyak banget, gitu, Bu. Oke, baik. Wow, luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Memang kurikulumnya sudah didesain, sedemikian rumah, sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia pekerjaan. Betul, Pak. Atau dunia industri, begitu ya, Pak Jayak. Baik, kita lanjutkan nih, Pak Jayak, pertanyaan dari adik-adiknya. Nih, ya, mungkin yang sering ditanyakan oleh mahasiswa dan mahasiswa ini, Kak, Randy. Apa suka dukanya selama menjadi mahasiswa di teknik dan manajemen lingkungan? Nah, sukanya, ya, Bu, ya, sukanya, saya ngerasa bangga, ya, Bu, ya. Wah, Alhamdulillah. Ngerasa bangga ketika keluar nih dari, kan kita kalau di kampus, ya, lingkupnya kampus, Bu, ya. Iya, betul. Kemudian pas kita keluar, saya tuh ngerasa bangga bawa nama lingkungan keluar, dan manajemen lingkungan, Bu, ya. Iya. Saya bawa nama IPB, keluar. Dengan bangga kita melakukan pekerjaan, kemudian juga ketika kita sosialisasi, Bu, ya. Urusan dari mana, itu biasanya salah satu yang dilihat, Bu, biasanya. Itu sukanya. Kemudian juga sukanya juga, saya banyak, saya sampaikan, Bu, ya, saya banyak tahu hal baru, saya banyak belajar tentang hal-hal yang baru di kampus, kemudian saya nggak pernah lihat sesuatu hal, terus saya lihat di kampus, khususnya untuk lingkungan, Bu, ya. Iya, betul. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang saya bilang baru banget nih, Bu, di lingkungan. Dukanya, Bu, ya. Dukanya sih hampir nggak ada, Bu, ya. Cuman lebih ke kewajiban yang meningkat buat, Bu. Saya punya laporan banyak, saya punya deadline yang banyak, yang ketat setiap minggunya. Bahkan mungkin, Ibu ya, sebagai konselor juga mungkin mengetahui, Bu, ya, teman-teman juga semester genapnya lingkungan luar biasa, Bu, ya. Iya, semester 4, ya. Semester 2, semester 4, itu luar biasa, Bu. Luar biasa, ya. Menguras tenaga, Bu, ya. Tapi, kalau kita berkaca dari itu, Bu, ya, kita bisa ngambil hal positif, ya, Pak, ya. Hal positif juga, kita ke depannya, oh, untuk mengerjakan hal seperti ini, kita harus maintain waktu. Kemudian juga kita punya tanggung jawab yang harus memang kita lakukan. Karena kan kita kuliah, ya, Bu, ya, atau semua punya tanggung jawab, punya kewajiban. Nggak cuma kita harus datang, ngampus, pulang. Tapi ada kewajiban-kewajiban lain, kita harus belajar, kita harus menjalankan ujian, kemudian kita juga melaporkan laporan, dan juga proyek-proyek lain mungkin harus kita sambi, Bu, ya, sambil kuliah di sini. Jadi, ketika pendidikan dapat, kemudian pengalaman juga dapat, software juga dapat. Alhamdulillah, luar biasa, nih, Pak, ya. Luar biasa, ini, ya. Jadi, sukanya lebih banyak, ya. Suka banget, Bu. Karena kadang, mahasiswa itu menanggap laporan itu duka, gitu, ya. Padahal ternyata di dunia kerja pun malah itu yang dibutuhkan. Itu, Pak, itu yang dibutuhkan, betul. Karena kerja yang kita kerjakan, laporannya, ya, apa, hasilnya dalam bentuk laporan itu. Betul. Jadi, tetap aja, setelah kerja, isinya ya buat laporan. Laporan, betul. Tapi, just sharing, biasanya laporan saya itu daily ada, Bu. Wow, daily ya? Weekly ada. Weekly ada. Monthly ada. Lalu, nanti laporan untuk per 3 bulan. Belum per 6 bulan. Belum per tahun. Jadi, otomatis kita ada range waktu yang mungkin kalau dulu, hari ini kuliah, minggu depan laporan, gitu. Ini nggak, hari ini kerja, hari ini laporan. Luar laporan-laporan, Pak. Luar biasa. Ini yang, apa namanya, mungkin informasi untuk para sobat vokasi. Iya, para sobat vokasi. Ini informasi yang bagus sekali, begitu ya, Pak. Luar biasa, betul. Di dunia kerja nantinya, bahwa laporan itu juga dibutuhkan hari ini bekerja, butuh laporannya juga hari ini, gitu ya. Jadi, kita bisa memberikan motivasi, begitu ya, Pak. Pak Jaya, Kak Randy, ya, kepada sobat vokasi, bahwa apabila memang diminta untuk membuat laporan, ya sudah. Ya, kita laksanakan, gitu ya. Karena ya, kalau kita bekerja, juga kita lapor ke atasan. Kalau kita jadi atasan, kita juga butuh laporan dari bawahan. Betul, kan? Jadi, memang membaca dan membuat laporan itu, memang nggak terbiasa, Pak. Penting. Penting, ya. Oke, baik. Ini sudah pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke dasar, begitu ya, Kak Randy tadi ya. Bagaimana, Kak Randy selama berada di teknik dan manajemen lingkungan di mungkin masih awal-awal, begitu ya. Nah, sekarang kita sudah meningkat nih, Pak Jaya, meningkat ke arah yang sudah masuk ke semester-semester akhir, gitu ya. Di mana di sini ada pertanyaan dari adiknya, seperti ini, atau dari sobat vokasi, ya. Seperti ini, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum PKL dan perusahaan-perusahaan mana saja nih yang bisa dijadikan sebagai tempat PKL, Kak Randy? Oke, untuk PKL ya, Bu, ya. PKL apa sih yang disiapin? Pertama, kita harus tahu nih, Bu, biasanya. Kita, biasanya, teman-teman yang siap PKL itu ada teman-teman yang siap untuk memilih topik tersendiri, Bu. Topik tersendiri sesuai dengan passion-nya. Kalau saya sih lebih ke, saya suka apa, itu mau saya ambil. Kenapa seperti itu, Bu? Karena menurut saya, kalau kita memaksakan suatu topik, ke sana kita terp-terpaksa, Bu, untuk menjalankan sebut. Jadi kita tuh nggak enjoy untuk menjalankannya. Kemudian juga persiapan juga adalah kita banyak tahu tentang apa yang mau kita ambil topiknya. Jangan sampai nanti ke lapangan atau nggak ke perusahaan, ditanya sama pemimpinnya, mau ngambil topik apa, nggak tahu, gitu. Kemudian kalau kita datang pede, saya mengambil topik misalnya K3L, Pak, gitu. Apa yang mau diambil, ini, 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 otomatis pemimpin juga kan enak, Bu, mengarahkannya. Walaupun nanti mungkin di lapangan ataupun di lokasi pekerjaan, misalnya, Pak, ya. Topiknya nggak sesuai. Otomatis biasanya Malaysia itu nggak jauh-jauh, Bu. Jadi kita udah punya acuan untuk topik apa sih yang mau kita ambil untuk TA kita ini, gitu. Terus kemudian tadi untuk yang kedua tadi? Yang kedua perusahaan-perusahaan. Perusahaan. Kriteria mungkin, ya. Kriteria. Kriteria, Bu, ya, perusahaan. Yang bisa dijadikan sebagai tempat PKM. Kriteria perusahaan yang harus kita ambil sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan. Kalau dibilang kita harus ngambil yang bagus, terlalu enak, Bu, kita. Kita nggak punya pengalaman, Bu. Oh, iya, betul, ya. Tapi kalau kita ngambil range perusahaan yang middle, atau nggak mungkin. Saya sih lebih suka itu kalau kita ngambil perusahaan yang middle ke bawah, Bu. Kenapa? Karena biasanya ada hal-hal yang kita pelajarin di kampus, kemudian kita bawa ke perusahaan. Ini akan jadi manfaat buat mereka, Bu. Barangkali lanjut kita ke sana, Bu. Oh, iya. Untuk masalah pekerjaan. Jadi selesai PKL bisa ditarik, ya. Betul. Tapi nanti kalau kita mulai bekerja langsung, atau PKL, ya. PKL di perusahaan-perusahaan yang sangat bagus, yang misalnya propernya emas, kemudian juga punya standar tinggi. Ini memang bagus, Bu, untuk kita. Secara sistem manajemen, kita punya standar tinggi. Tapi ketika nanti kita dihadapkan dalam perusahaan, bekerja beda, Bu, ya. Iya. Beda, kemudian dapat perusahaan yang mungkin kategorinya middle sampai ke bawah, gitu, Bu, ya. Ini akan menjadi hal yang sulit untuk mereka adaptasi. Tapi kalau mereka masuk... Gila lemas, gitu, ya. Iya. Kalau mereka masuk dari jajaran menengah ke bawah, pas masuk ke perusahaan besar, ya mereka nggak kaget, Bu. Oh, iya. Karena udah biasa ngadapin yang lebih jelek, gitu. Iya. Tapi pas adaptasi yang bagus, oh udah biasa, gitu. Tapi kalau yang bagus, dapat middle ke bawah, biasanya agak sulit adaptasinya. Karena standarnya kan, saya bilang, cukup banyak, Bu, ya. Betul, betul. Untuk HSI-HSI berat sekali sih memang, Bu. Berarti seperti kata pepakah ya, Pak Jayak, Berrakit-rakit ke hulu, berenang-menang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul, betul. Jadi pada saat PKL, dapat tempat perusahaannya yang standarnya middle. Middle, betul. Nanti ketika dapat pekerjaan, begitu ya, Pak Jayak, ya, dan Kak Reni. Iya. Sudah siap untuk, apa namanya, sudah... Lebih improve lah, menjadi. Lebih improve. Betul, segala kemungkinan yang terjadi. Baik. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah faktor jurusan mempengaruhi terimanya kita di sebuah perusahaan yang kita tuju. Lalu, misal, saya lulusan teknik dan manajemen lingkungan. Tapi ingin mendaftar kerja di televisi, pertelevisian, seperti itu ya, apakah masih berpeluang? Terima kasih. Oke, mungkin maksudnya, apa namanya, apakah Prodi itu mempengaruhi, nanti pada saat mau meng-apply pekerjaan, gitu. Untuk Prodi ya, Bu ya, atau Bapak juga. Saya bilang sih, salah satu yang menjadi standar ya, Bu ya, untuk masuk dalam dunia pekerjaan. Kenapa? Biasanya ada jurusan-jurusan ataupun posisi-posisi yang ditawarkan perusahaan itu memang harus spesifik. Oke, baik. Spesifik. Spesifik, background, gitu. Iya, betul, Pak. Mungkin agak sulit misalnya kalau kita, misalnya contoh dari Enviro, Bu ya, tapi yang masuk bukan orang Enviro-nya. Iya, susah juga ya. Ini akan sulit, betul. Karena kan yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang kita pelajari di kampus, Bu ya. Iya. Ada mungkin beberapa jurusan, mungkin, misalnya jurusan manajemen, misalnya, manajemen secara umum gitu, Bu ya, misalnya. Kita masuk ke bagian environment, kemudian, kecuali mereka punya pengalaman, Bu ya. Iya, betul. Mungkin kita bisa pengecualian tersebut. Tapi kalau background, ketika kita nanti ditanya terkait dengan lingkungan, limba B3, kemudian hal lain, mungkin saya bilang cukup sulit, Bu. Iya. Tapi kalau tadi ditanyakan terkait pertelevisian, saya bilang sih, mempuni, bisa. Karena mungkin banyak teman-teman sekolah vokasi yang background-nya memang enjoy banget kuliah, Bu. Kemudian juga terkait dengan fashion mereka update banget, kemudian juga dengan ada social media, Bu, ya. Itu bisa ngantuk kemungkinan kalau pertelevisian juga menerima dari teknik manajemen lingkungan. Jadi memang teknik manajemen lingkungan, saya bisa katakan, merupakan jurusan yang fleksibel, Bu, ya. Fleksibel. Ketika kita memang mau menjuruskan kita untuk ke lingkungan sekali atau K3 sekali, itu sangat bisa. Tapi kalau kita, ah, saya kayaknya nggak passion saya ini di sini. Saya lebih suka untuk lebih ke social media, kemudian juga saya mau jadi artis, saya mau jadi selebgram. Itu mungkin saya bilang juga sangat mumpuni sekali, Bu, ya. Karena memang pada saat kuliah kita nggak cuma harus jurusan memang kadang-kadang nggak sesuai, Bu, ya, untuk pekerjaan kita ke depannya. Cuma kan memang passion kembali ke passion, Bu. Kembali ke passion. Jadi menurut saya seperti itu, sih. Iya. Karena kadang-kadang juga kalau yang teknik manajemen lingkungan, ya, pada saat pratikum kan pergi ke mana, gitu, ya. Selalu bikin konten. Konten apa ya? Konten di sini, gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang itu juga terasah, gitu. Betul, Pak. Karena ya mungkin kalau memang tidak sesuai dengan jurusan, ya, ada beberapa yang survive seperti itu. Betul. Tapi ya memang kalau background Prodi itu sebagai syarat administrasi yang pertama. Administrasi, betul. Jadi kalau melamar pekerjaan, pada saat syarat administrasi ini tidak sesuai, ya kadang-kadang memang sudah diandung-andung duluan. Betul, betul. Walaupun pada saat wawancara mungkin ada kelebihan lain yang bisa keluar, gitu. Bisa keluar, betul. Gitu, ya. Tapi memang syarat administrasi ini penting. Betul, administrasi itu. Dan ini perlu diketahui oleh Sobat Vokasi bahwa untuk alumni dari Teknik dan Manajemen Lingkungan, Alhamdulillahnya bekerjanya memang sesuai dengan bidangnya. Alhamdulillah ini, apa namanya, Sobat Vokasi ya, jadi alumni-alumni dari Teknik dan Manajemen Lingkungan ini mereka bekerja di bidang Teknik dan Manajemen Lingkungan. Contohnya seperti Kak Rendy, di mana beliau bekerja di bidang HSE ya, Kak Rendy ya, HSE di PT Bukaka. Baik, kita lanjut nih Kak Rendy dengan pertanyaan dari Sobat Vokasi. Bagaimana cara menentukan konsen topik dan judul tugas akhir? Ini kayaknya dari Sobat Vokasi yang sudah tingkat akhir ini penting ya nih. Karena tadi yang disebut kan, kalau datang nggak punya topik, nanti akan ngambang. Tapi datang harus punya topik, tapi bagaimana cara menentukan topik? Tadi kan kata Kak Rendy sesuai passion, bagaimana tuh? Untuk sesuai passion biasanya gini, kalau saya pribadi, waktu sebelum kita PKL, ada namanya kita magang ya, di semester 2 ya, 2 atau 3. Sebenarnya menurutkan ajang ya Pak, ajang untuk kita menentukan kita mau kemana sih nanti pas PKL gitu. Kemudian juga dari topik-topik kuliah, itu juga biasanya menentukan nih, oh saya suka banget nih sama topik misalnya 5B3 gitu. Kemudian atau nggak misalnya tentang audit lingkungan. Nah biasanya ini akan datang ke diri kita masing-masing nih Bu, untuk topik ini kayaknya lebih bagus nih untuk saya ambil, karena saya suka banget nih masalah topik ini gitu. Otomatis menurut saya ketika memang dia punya passion tersebut, itu akan membuat dia untuk menjalankan TA itu akan lebih mudah Bu. Lebih enjoy juga ya. Betul, ketika misalnya dia punya masalah, oh masalahnya juga ini saya yang nentukan kok gitu. Tapi kalau kita dipaksa misalnya ada dospeknya harus minta seperti ini, karena mungkin anaknya nggak meyakinkan untuk ini. Atau nggak misalnya ketika misalnya dia harus ke lapangan, kemudian topiknya nggak dapat, atau misalnya datanya sulit gitu. Betul, otomatis dia akan menjadi beban sih Bu buat mereka biasanya, karena ada target yang harus mereka kerjakan yaitu lulus Bu ya, tepat waktu. Sedangkan kalau kita bekerja dengan passion, tambah lagi rezekinya bagus di perusahaan yang bagus ya Pak ya, perusahaan yang sesuai, diterimanya juga oke, otomatis sih ini akan sangat bagus sekali sih Bu gitu untuk TA-nya, betul. Berarti memang harus sudah dipersiapkan ya Sobat Vokasi dari jauh-jauh hari atau jauh-jauh semester sebelumnya begitu ya Kak Renny, untuk mereka tahu atau Sobat Vokasi tahu nantinya mau mengambil PKL-nya bertemakan tentang apa, begitu ya. Satu lagi paling Bu, sering-sering diskusi sama dosen membimbing, itu penting sih Bu, itu penting banget sih, itu penting banget, biasanya itu akan ngasih tahu ataupun ngarahin kita Bu ya, mau kemana gitu. Kemudian juga teman-teman dari sekolah vokasi juga, jangan lupa nih mau, ketika mau ngambil suatu topik gitu Bu ya, dia pelajari dulu, kemudian kembangkan diri di situ gitu, kalau memang dia ngerasa, oh saya udah yakin bisa diambil, tapi kalau memang ragu-ragu ataupun ikut temennya agak-agak rawan biasanya Bu, seperti itu sih. Karena kalau temennya berubah, akhirnya juga ikutnya, malah kadang kalau berubah mungkin nggak apa-apa ya, saya kecebur, nah kadang-kadang itu yang bikin salah gitu. Nah, kalau apa namanya, ini nih, tadi kan ngobrol dengan dosen pemimbing ya. Iya Pak, dengan dosen pemimbing. Dosen pemimbing, nah bagaimana cara membangun, apa namanya, kedekatan ya, kerja sama. Karena kadang-kadang kan, karena kalau dosen pemimbing ini kan mungkin ada yang ditentukan oleh Prodi, atau pada saat memilih juga, mahasiswanya masih galau gitu ya, pada saat udah ada dosen pemimbingnya, nah bagaimana cara ini, cara untuk membuat komunikasi yang baik dengan dosen pemimbing, agar pada saat nanti sedang mengutarakan topik gitu ya, nah itu bisa mengalir tuh. Betul, ini penting ini ya. Karena kadang mahasiswa itu suka, saya sungkan gitu ya, jadi akhirnya nggak ngomong, pada saat ditanya dosen pemimbingnya, kamu mau apa? Saya juga bingung, Pak. Nah, jadi akhirnya. Untuk komunikasi, iya. Untuk komunikasi, Bu ya. Kalau komunikasi mungkin kalau saya dulu, saya datang ke dosen pemimbing saya dengan kondisinya, saya punya topik gitu. Saya minta saran. Jadi, ya pertama dengan sopan ya Pak ya, dengan sopan. Kemudian juga memang sebagai dosen pemimbing, harusnya memberi ketahukan kepalanya kita, Bu ya, hal yang baik seperti apa gitu. Tapi jangan datang dengan kondisi yang, Bu saya mau PKL, tapi saya nggak tahu mau PKL apa gitu. Otomatis ini juga buat dosen pemimbing juga bingung, Pak ya. Pertama bingung. Kedua juga, dia nggak tahu anak ini maunya apa gitu. Tapi kalau bisa kita datang membangun kemisi tersebut, otomatis ketika kita datang ke dosen pemimbing dengan kondisi yang siap, ini dosen pemimbingnya akan terbangun, Pak. Nantinya memang dia akan diarahkan sesuai dengan topik yang dia minta, ataupun ditambahkan, ataupun lebih diarahkan hal yang lebih baik lagi, Pak, dari topik-topik tersebut. Nah, mungkin untuk kemisi juga, mungkin sering diskusi bareng sih, Pak. Diskusi bareng. Kemudian juga bertanya terkait dengan, jadi jangan sungkan, jangan takut untuk bertanya. Karena misalnya, siapa lagi, Pak, yang mau kita tanya, Pak? Iya, betul. Kalau orang tua mungkin mengarahkan yang baik, betul, Pak. Cuma mungkin untuk kepentingan kampus nggak salah. Karena kan dosen juga orang tua di kampus, ya, Pak, ya. Jadi menurut saya itu hal yang baik juga sih, untuk kita sering diskusi, sering tanya, kemudian juga, ya nggak ada salah, sesekali hubungin dosennya lah, Pak, untuk ketemu. Jangan nanti pas butuhnya PKL, baru hubungin, gitu. Atau nggak pas lagi diminta bukti bimbingan, baru hubungin, gitu. Maksudnya dari awal, dari sering ketemu, sering ngobrol, gitu. Berarti ini ya, menjalin kerjasama di awal yang baik, untuk nantinya pada saat penyusunan tugas akhir, itu... Nggak miss lah, Pak, ibadahnya. Nggak miss, betul. Nggak bisa berjalan dengan baik juga. Ini penting ya, sebuah vokasi, ya. Penting sekali. Betul. Nah, mungkin ya, kalau dos pem kan juga pun juga diberikan di... Semester berapa, Pak? Semester 3 ya, Pak. Eh, semester 3, sudah ada. Ada dosen akademik ya, Bu, ya. Iya, betul. Kalau yang dari semester 1 kan sebenarnya ada dosen pemimbing akademik. Iya, betul. Nah, itu juga sobat vokasi bisa ngobrol dengan dosen pemimbing akademik. Saya mau seperti apa. Mungkin ya di dalam prodi, ya, gitu. Dan, kalau mungkin dosen pemimbing akademik masih kurang, Nah, kalian juga bisa curhat kepada bimbingan konseling. Iya, itu prosiknya dari komisi bimbingan konseling ya, Pak Jaya. Betul. Jadi, seperti yang di awal kami sampaikan, bahwa komisi bimbingan konseling ini merupakan pelayanan konsultasi bagi sobat vokasi, baik dalam akademik dan non-akademiknya yang memiliki permasalahan. Nah, ini ada dua pertanyaan terakhir nih, Kak Rendy. Untuk Kak Rendy, jadi pertanyaannya adalah tantangan apa yang harus dipersiapkan ketika menghadapi setelah lulus dari sekolah vokasi ini, Kak Rendy? Jadi, tantangan apa yang harus kami hadapi setelah lulus dari sekolah vokasi IPB? Mungkin ada pengalaman ya, Kak Rendy? Tantangannya bisa saya katakan dunia pekerjaan, ya, Bu, ya. Iya. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin fokus tidak hanya bekerja, Bu, ya. Mungkin ada yang mau berusaha. Mungkin tadi saya sampaikan, dia juga mau jadi artis mungkin, Pak. Jadi mungkin tantangannya berbeda nih, Pak. Mungkin saya berbicara dengan tantangan untuk bekerja, ya, Bu, ya. Tantangan bekerja yang pertama adalah kita akan dites ataupun kita akan diuji, Bu, terkait dengan kompetensi kita. Kita lulus dari sekolah vokasi IPB, kemudian akan dipertanyakan, betul nggak lulus dari teman-teman lingkungan? Biasanya kita akan diuji dengan beberapa macam tes, ya, Pak, ya. Kemudian juga interview. Nah, ini merupakan, saya bilang sih, interview bukan salah satu tantangan, Bu, ya. Karena biasanya ada orang yang dengan IPK sangat tinggi, kemudian nanti itu nggak menjamin ketika interview dia, meyakinkan dia untuk lulus, Bu. Tapi ada hal-hal lain, Bu, seperti komunikasi. Harus dibangun, diajarkan, kemudian dibiasakan. Kemudian juga pola pikirnya, Bu, ya. Ketika memang nanti zaman saat kuliah, jangan disamakan dengan pas melangsung kerja. Kemudian juga yang ketiga adalah dari diri pribadi ini siap untuk menghadapi dunia pekerjaan dengan selalu siap jika diberikan tantangan oleh perusahaan. Sebenernya, Bu, ya. Jangan mengeluh, Pak. Kadang-kadang baru, misalnya, contoh, saya mau nggak join sama saya, misalnya, gitu, Bu, ya. Tapi di project, kerjanya 12 jam non-stop. Wah, saya nggak biasa, Pak, kerja 12 jam. Nah, ini merupakan satu hal yang mungkin jadi nilai minus, Bu, ya, untuk interviewer ketika melihat user-user baru, ya, Pak, ya. Seperti itu biasanya. Jadi, menurut saya sih, ketika memang ditawarkan suatu pekerjaan dan dia juga cukup meyakini dengan pekerjaan sebut, saya rasa sih itu merupakan tantangan baru buat mereka, ya, Bu, ya, ke depan. Jadi, mereka harus selalu siap, sih, dengan kondisi-kondisi apapun. Pada saat perusahaan-perusaha meminta ataupun kondisi-kondisi hal-hal lain yang mungkin ditawarkan jauh dari rumah, jauh dari orang tua, itu mungkin salah satu yang tantangan baru, sih, Bu, buat kita juga ke depannya, sih. Oke, baik, luar biasa. Berarti intinya enjoy, ya. Enjoy, ya, Pak, betul. Misalnya pada saat sudah mau saya mau ke A, seperti itu. Jadi, ya, fokus, kemudian enjoy saja, gitu, ya. Enjoy saja, betul. Ikuti prosesnya, nanti juga. Ikuti ritmenya, gitu. Betul, ya. Ya, dan yang paling penting, nih, Pak Jaya, adalah doa dari orang tua. Itu, penting, sih, Bu. Betul, betul, betul. Baik, terakhir, nih, Kak Randy, apa pesan dan, apa namanya, kesannya, untuk, sorry, pesan-pesan untuk sobat vokasi, begitu, ya. Yang mana sobat vokasi ini, mereka saat ini masih mengikuti perkuliahan, yang kita ketahui memang dalam kondisi masih pandemi, ya, Pak Jaya, ya. Ini tantangan yang luar biasa yang kita hadapi sama-sama di seluruh dunia, bahwa kita harus melakukan pembelajaran secara online. Mungkin dulu, Pak, eh, dulu, Kak Randy ini offline, ya. Offline, saya offline, betul. Apa namanya, tidak online saat ini, sedang online. Jadi, apa nih, Kak Randy? Online-nya pada saat bekerja, gitu. Online-nya pada saat bekerja, ya. Nah, apa pesan-pesannya untuk sobat vokasi, apa namanya, pada saat mereka saat ini sedang melaksanakan pembelajaran online? Pesan saya buat teman-teman dan juga teman-teman sekolah vokasi khususnya, Bu, ya. Dari majemen lingkungan maupun di usaha-usaha lain. Menurut saya yang pertama adalah, dengan kondisi pandemi ini jangan menutup diri, Bu, ya. Menutup diri, tetap harus berkembang. Kondisi seperti ini, kalau kita tetap menutup diri, kemudian hanya stuck pada satu tempat, menurut saya sih hal yang sia-sia, Bu, ya. Karena mungkin sekarang sudah banyak platform-platform untuk kita melaksanakan training online, kemudian juga ikut join-join seminar-seminar online. Jadi menurut saya ini, jangan menutup diri, terkait hal tersebut, Bu. Jadi kita harus terus berkembangkan diri, kemudian juga mau belajar. Ketika nanti kita keluar, kita misalnya selesai dari sini, otomatis itu juga akan usaha yang nggak akan mengingatkan hasilnya, Bu, seperti itu. Jadi untuk saat ini, untuk teman-teman vokasi, jangan lupa ketika memang ada tanggung jawabnya untuk belajar, ya belajar. Tanggung jawabnya ujian, ujian. Kemudian juga ada tanggung jawab untuk mengadakan tugas, dikerjakan. Jangan menutup-tang online, oh hari ini saya online aja, besok-besok aja lah ujian laporannya, gitu. Jangan seperti itu. Jadi di-maintenance waktunya. Walaupun memang ketika online ini, waktunya akan lebih panjang ya, Bu. Lebih panjang ya waktunya, Bu. Saya juga merasakan hal tersebut, lebih panjang waktunya otomatis. Otomatis harus ada maintenance waktu yang kita perbaiki nih, Bu, di sini. Jangan sampai nanti, oh ada Zoom malam atau ada Google Meet malam, kayak dengan kuliah malam, otomatis tugas yang tadi pagi udah mulai dikerjakan, dikecicil. Kemudian juga yang saya tekankan lagi, sekali lagi sih kembangkan diri, Bu ya. Kemudian juga selalu mau belajar. Terutama sih kembangkan diri sih, Bu. Karena saya bilang saat ini platform udah banyak yang online semua, Bu ya. Jadi nggak harus dari dosen, dari dosen dalam kampus, tapi banyak juga instruktur-instruktur dari luar, Bu ya, yang juga kompeten menyelenggarakan seminar-semerah gratis. Kemudian juga banyak informasi di sosial media, itu juga saya bilang penting ya, Bu ya, untuk saat ini. Karena untuk bertemu langsung agak sulit saat ini, Bu ya. Jadi otomatis online merupakan salah satu yang cukup mempunyi lah untuk saat ini. Untuk kita sharing-sharing, kemudian juga dapat ilmu baru ya, Pak ya. Juga dapat manfaat-manfaat baru lah dari adanya online. Jadi jangan menganggap pandemi ini buruk buat kita juga, tapi ada hal positifnya juga seperti itu, Bu. Siap. Iya, memang salah satu hal positifnya. Yang bisa diambil tuh pada saat pandemi ini bisa meringkas jarak dan waktu. Betul, Pak. Yang tadinya kalau mau seminar, aduh ongkos lagi, jauh lagi. Sekarang jadi depan layar, lu mau layar, betul. Tinggal pakai green screen, Pak ya. Jadi bisa, background-nya bisa dimandang. Kita bisa jalan-jalan juga ya, Pak. Jadi biar menghilangkan kebosanan mungkin ya. Betul, betul. Mungkin kalau saya juga saat ini, Pak, ya mungkin sharing juga. Kalau misalnya project, misalnya jauh nih, Pak, di daerah Sulawesi, daerah Kalimantan, otomatis harusnya ada pra-construction meeting ya, Bu ya. Pra-construction meeting, ada survey meeting, kemudian ada construction meeting-nya juga. Ini otomatis di dua step awal ini, bahkan sampai proses tender segala macam, itu udah semua udah online sih, Pak. Udah online. Nanti biasanya kita akan offline, kalau memang dibutuhkan dan urgency. Seperti itu. Jadi meringkas lebih mudah ya. Iya, betul. Itu hal positif yang bisa kita ambil di masa pandemi ini. Kak Randy, pesan untuk Sobat Vokasi, khususnya untuk yang teknik dan manajemen lingkungan. Silahkan. Sobat untuk teknik dan manajemen lingkungan ya, khususnya, Bu ya. Teman-teman lingkungan yang saat ini kuliah, jangan ngerasa kalau jurusan kita itu biasa-biasa aja. Tapi ayolah kembangkan diri kita ke depannya, karena teman-teman semua ini merupakan teman-teman yang spesial ya. Yang ketika teman-teman semua lulus, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menanti teman-teman semua. Kenapa? Karena teman-teman semua itu kan yang saya sampaikan di awal tadi adalah paket lengkap. Teman-teman bisa terkait dengan teknika, bisa. Teman-teman belajar tentang cara membuat hal ini itu dengan secara keteknikan, itu sangat dilakukan sekali, Bu ya. Manajemennya sangat baik. Baik itu manajemen K3L, manajemen terkait dengan audit, amdal, dan lain-lain itu sangat luar biasa. Kemudian juga terkait dengan lingkungan. Otomatis ketika teman-teman memang punya passion misalnya di HSE ataupun misalnya jadi konsultan amdal, kemudian jadi auditor lingkungan, menurut saya ini teman-teman semua adalah hal yang sangat kompeten dan akan berbakat di bidangnya pada saat nanti di kemudian hari, Bu ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang saat ini sudah lulus, mungkin akan diregenerasi, Bu ya. Otomatis teman-teman yang sudah nantinya, wah, udah mulai mau pensiun, kemudian juga akan diregenerasi, teman-teman yang akan baru-baru lulus ini, Bu. Udah gitu, selanjutnya adalah teman-teman semua juga harus mau belajar, Bu, terkait dengan hal tersebut. Juga harus kembangkan diri tadi terkait dengan K3 ataupun misalnya dengan topik-topik yang lain. Jadi teman-teman semua ketika lulus itu sudah sangat siap dan juga perusahaan-perusahaan itu mulai melirik nih, Bu, terkait dengan lingkungan ini. Karena yang saya sampaikan adalah paket lengkap. Jadi nggak perlu ngambil dua orang untuk satu departemen, cukup satu bisa ngegen tiga-tiganya, gitu. Oke. Kayak tadi, triple kubu. Iya. Baik, terima kasih, Pak Rendy, sudah mau berbagi di podcast kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Rendy ini bermanfaat untuk sobat vokasi semuanya. Semoga. Dan khususnya untuk yang di program studi teknik dan manajemen lingkungan. Dan terima kasih kepada Pak Jaya selaku konsulur dari Komisi Bimbingan dan Konsuling Sekolah Vokasi sudah hari ini menemani saya untuk kita sama-sama brainstorming di sini. Kita sama-sama memberikan edukasi kepada sobat vokasi dan memberikan motivasi serta semangat kepada sobat vokasi semuanya. Mudah-mudahan ini podcast kita kali ini dapat memberikan manfaat kepada... Dan sobat vokasi semuanya. Baik, terima kasih. Saya selaku host pada podcast kali ini. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, perkataan maupun perbuatan dari kami, dari tim. Dan juga terima kasih kepada... Sama-sama, Pak. Kesempatannya buat saya. Sehat terus ya, Kak Rendy. Sukses selalu. Sukses selalu itu yang paling penting ya, Kak Rendy. Dan terima kasih, Sobat Vokasi. Saya tutup untuk sesi podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.